Siaran di sekolah Cerita ini terjadi di sebuah sekolah dasar di Jepang Pagi itu mereka lagi serius belajar Nah, sekitar jam 10 pagi Speaker pengumuman sekolah tiba-tiba nyala Dan muncul suara seorang wanita Suaranya itu lembut banget, hampir gak kedengeran Wanita itu berkata Tolong, jangan dilihat Kamu akan jadi gila Dia mengatakan kata-kata itu berulang kali Suaranya yang lirik terdengar menakutkan Beberapa siswa menangis ketakutan Dan para guru mulai menenangkan siswa-siswanya Nah, salah satu guru Yaitu guru kelas 3 SD Meninggalkan kelas dan berjalan Menuju ke ruangan pengumuman Tapi saat dilihat gak ada siapa-siapa Para guru mengira Kalau itu adalah keisengan salah satu anak Mereka mengunci dan pergi dari tempat itu Nah, sehari setelah kejadian itu Guru kelas 3 SD Absen dari sekolah Pala sekolah bilang guru itu lagi sakit Dan guru itu gak pernah kembali ke sekolahan lagi Lalu ada sebuah rumor yang menyebar Kalau guru itu sakit jiwa Dan sekarang berada di rumah sakit Semua murid dan guru bertanya-tanya Apakah ini semua gara-gara suara misterius itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!